Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Anakademy Indonesia Kali ini masih barengan aku, aku bakalan ngebahas sebuah hal yang cukup menarik buat dibahas Karena banyak orang yang butuh banget tentang skills ini, banyak orang yang butuh banget tentang kemampuan ini Dan seperti yang kalian tau, seperti yang kalian lihat di judulnya, aku bakalan ngebahas tentang time management atau manajemen waktu Oke, pernah gak sih kalian ada di satu posisi dimana kalian itu ngeliat temen kalian segala sesuatunya bisa Kayak orang itu udah well organized banget, orangnya udah misalkan ketika kalian lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas ini, tugas itu pada belum beres Sedangkan dia tugas ini udah beres, tugas itu udah beres, bisa main sama temen-temennya juga, bisa hangout sama keluarganya juga dan sebagainya Sedangkan kalian masih berkutat ngerjain satu tugas yang sama dan belum beres-beres gitu Pernah gak sih kalian gak rasa kayak gitu? Oke, itu salah satunya adalah disebabkan karena kurangnya manajemen waktu Kenapa coba? Kenapa kita bisa punya kesibukan yang begitu berbeda? Kayak padahal dikasih tugas yang sama, tapi ternyata selesainya kok lebih duluan dia gitu Padahal kita sama punya waktu yang sama, kita punya 24 jam yang sama, kita juga tinggal di bumi yang sama Dan misalkan kita dikasih fasilitas yang sama juga, kok bisa beda sih? Kok bisa orang lain misalkan ada orang yang lulus lebih cepat, terus juga ada orang yang hadiah tugasnya selalu cepat, dan sebagainya Anyone, mungkin ada yang tahu, kayak salah satunya itu adalah terletak di manajemen waktunya Bisa jadi, orang yang kelihatannya itu well organized itu punya planning yang super ribet Tapi karena dia bisa menjalankannya, akhirnya dia bisa melesain tugasnya dengan waktu yang cepat Dan dia bisa bagi juga waktunya buat hal ini, buat hal itu, dan buat hal lainnya Nah, disini aku mau share kayak gimana sih manajemen waktu yang baik Kayak gimana supaya waktu kamu itu yang 24 jam bisa bener-bener digunakan secara efektif Dan bener-bener ngebantu kamu banget gitu Bakalan aku share disini beberapa tipsnya Dan aku cuma mau share aja karena Actually, I'm not an expert Aku juga bukan ahlinya gitu dalam manajemen waktu Cuma ada beberapa dari tips-tips ini yang aku terapin sendiri Dan it works on me gitu Jadi, aku mau share aja ke kalian Siapa tahu, kalian juga ada yang bisa nerapin apa yang bakalan aku omongin ini Oke, kita langsung aja mulai dari tipsnya yang pertama Oke, tips yang pertama itu yang paling bener-bener It's, apa ya, really works on me gitu Itu adalah ngebuat to-do list Itu sesuatu yang simple ya Kayak, apaan sih, kayak misalkan cuma nulis-nulis gitu doang Tapi ternyata itu tuh bakalan jadi, apa ya Membantu kamu banget lah buat nge-manage waktu kamu Karena disini to-do list itu berperan sebagai pengingat kamu juga Reminder kamu juga kalau ada tugas-tugas yang mengantri buat diselesaikan Jadi, ketika kamu leha-leha, ketika kamu buka Instagram Scroll Snapchat, buka line, dan sebagainya Kamu sebenarnya harus sadar Lihat nih di to-do list kamu, banyak nih yang harus kamu kerjain Jadi, daripada kamu scroll Instagram Mendingan kamu kerjain deh tugas itu Nah, itu dia yang salah satu hal yang menyebabkan Kenapa sih ada orang yang segalanya tuh super cepat Dikasih tugas ini langsung cepat Itu karena salah satunya dia nggak mudah kedistraksi dengan hal-hal yang kayak gitu Dan tonton stick sama line-upnya dia Sama reminder-nya dia Sama to-do list-nya dia Kayak gitu Jadi, itu salah satu hal yang bisa berguna di aku Yaitu dengan menerapkan to-do list Jadi, misalkan Dan to-do list ini nggak usah kamu Apa ya? Kayak sophisticated kayak gimana Cukup di HP atau cukup di kertas juga Itu udah ampuh kok buat ngingetin kamu gitu Dan buat juga to-do list ini dalam bentuk daily Ada weekly, ada monthly Jadi, apa yang harus dilakuin di bulan ini Apa yang harus dilakuin di minggu ini Yang harus beres Dan apa yang harus dilakuin hari ini juga Misalkan ya, aku selalu bikin to-do list Kalau harian itu biasanya Oh nggak Mostly aku bikin to-do list itu mingguan Jadi, setelah Misalkan kuliah kadang kuliah Dan di akhir kuliah Misalkan mata kuliah terakhir Untuk di minggu ini Aku biasanya suka rekap Tugas apa yang harus aku kerjain Dan tugas apa yang deadline minggu depan Aku tulis semuanya Dan ketika aku nyampe rumah Aku buka itu Aku kayak ngerasa ter... Apa ya? Tertacu gitu Buat ngerjain tugas itu Supaya bisa aku contreng semuanya Nah, dari situ Kayak awalnya sih Emang susah buat stick sama agenda itu Apalagi banyak distraksi di sekitar kita Sosial media Ah, pokoknya banyak banget distraksi dah di sekitar kita Dan kayaknya susah gitu Buat stick sama to-do list Tapi, seiring berjalannya waktu Kalau kita udah teratur Ingat, bisa itu karena terbiasa Makanya biasain diri kamu Buat teratur Kayak sesuai sama apa yang ditulis di to-do list kamu Kamu harus ngerjain itu, itu, itu Nah, kerjain deh itu Dan, believe me At first, it seems really hard to do Susah banget buat dilakuin Tapi ketika kamu udah terbiasa Itu udah jadi kayak pattern Oh, oke Nyampe rumah To-do list kamu apa Kerjain, kerjain, kerjain Setelah itu Kalian boleh kayak tenang-tenang Santai-santai Karena biasanya aku suka nerapin Kerjain dulu to-do list Baru kerjain apa yang kamu suka Terserah Mau browsing Mau nonton Youtube Mau nonton apapun Bebas, gitu Dan Ya, itu Itu yang selalu aku lakuin Aku beresin dulu To-do list aku apa Setelah itu baru aku kerjain Hal-hal yang Akhirnya Gak penting-penting amat Buat dikerjain Dan gak urgent-agent banget Buat dikerjain Kayak gitu Oke, itu dia yang pertama ya To-do list Yang kedua Buat go Ini sebenarnya hampir sama Apa yang harus dicapai Apa yang harus dilakuin Dalam bentuk daily Monthly Dan weekly Misalkan ya Dalam bentuk weekly Goal kamu adalah Nyelesaikan tugas ini Tugas ini Tugas ini Nah, itu kerjain kamu Sesuai dengan goal kamu Dan achieve All of your goals Dan kamu bakalan ngerasa Relief Kamu bakalan ada perasaan Kayak Puas gitu Ketika kamu udah ngerjain Apa sesuai dengan Goal yang kamu tulis Kayak gitu Atau yang lebih Bagus lagi Bikin goal yang Sifatnya yearly Kayak tahunan gitu Jadi kamu bisa tahu Selama setahun ini Waktu kamu dipakai buat apa sih Gitu Kayak gitu Nah Yang ketiga Ini yang paling penting Yang cukup penting Dan sering dilupain Itu adalah Skala prioritas Ingat Kamu punya Kesibukan yang Sejutaan Ratusan juta Mungkin ya Kesibukan kamu Tapi Dari semua Kesibukan itu Dari semua Aktifitas itu Yang pengen kamu lakuin Itu pasti ada Beberapa yang Sebenernya Kalau gak kamu lakuin pun Gak apa-apa Kayak gitu Iya gak sih Nah Kadang-kadang Hal-hal itulah Yang bisa mendistraksi Yang bisa mengganggu Waktu kamu Ada yang urgent and important Yang kedua itu ada Not urgent and important Yang ketiga itu ada Not urgent and not important Dan ada yang urgent and not important Oke Aku bahas satu-satu Dari mulai yang urgent and important Kata penulis buku itu Sesuatu yang urgent and important Itu adalah sesuatu yang harus kamu lakuin saat ini juga Do it now Atau kamu bakalan Apa ya Dapet resiko yang Trouble Bener-bener Parah gitu Nah kalau ini Ini yang harus bener-bener kamu lakuin Jadi Ketika kamu bikin skala prioritas Yang paling penting itu Kamu tulis pertama Kayak Beberapa Paling atas gitu Ditulisnya Dan salah satunya ini Yang urgent and important Yang kamu harus lakuin sekarang juga Contohnya apa Misalkan Ngerjain tugas Buat besok Deadline-nya besok Ngerjain tugas Buat deadline-nya nanti sore Itu Itu yang kayak gitu Yang harus di Prioritasi Jadi jangan sampai kamu main Hapain dulu Baru ngerjain tugas itu Itu bener-bener parah Itu skala prioritasnya Sudah harus dibenerin lagi Di arrange lagi Itu yang pertama Yang kedua Ada yang not urgent And important Nah kalau ini Nggak terlalu Nggak terlalu urgent sih Nggak harus dilakuin sekarang juga Tapi ini penting Buat dilakuin Jadi Kamu bisa melakuinnya dengan Schedule time to do it Jadi kan Nggak urgent kan Yaudah kamu boleh lakuin Kapan aja Tapi Ini penting loh Buat dipikirin Buat dilakuin Jadi kamu harus Schedulein Ini kira-kira kapan Yang boleh lakuinnya Contohnya apa Contohnya Misalkan Yang penting Ini Pilih universitas Buat kamu Waktu kamu masih di kelas 2 SMA Itu kan Masih Ada waktu setahun Buat mikir Nah Tapi kamu harus Tetep ini tuh hal yang penting Dan kamu harus schedulein ini Buat cari Buat research Buat melakuin Hal-hal seperti itu Itu cukup Apa ya Cukup dilakuin Dengan schedule Kamu nggak perlu harus lakuin sekarang Itu yang kedua Dan yang ketiga Ada yang urgent And not important Urgent Kamu butuh sekarang Tapi sebenarnya Nggak terlalu penting Nah Kalau yang ini Katanya kamu bisa melakukan Delegate Jadi kamu bisa Mendelegasikan orang Buat melakukan hal ini Nah contohnya apa Misalkan Beli kertas nih Buat Ngerjain tugas ini Sekarang kan udah Jamannya Online apps Segala macam ya Kamu bisa Cari Atau bisa cari Orang Buat Ngerjain tugas ini Bisa nyuruh orang Bisa pakai jasa orang Buat ngebeliin hal ini Itu Ngebantu kamu Karena Artinya Ketika kamu ngelakuin ini Kamu bisa ngelakuin hal-hal Yang emang benar-benar Dibutuhin banget Buat kamu lakuin Ya nggak Karena kalau misalkan Waktu kamu dipakai Buat beli kertas Berarti kamu bisa Menghambat Pekerjaan yang harus Kamu lakuin Sekarang Prioritas pertama Nah makanya Kamu harus delegate Dan yang keempat Ini adalah yang Not urgent And not important Artinya Yang kamu bisa eliminate Eliminate Keluarin aja deh Ini nggak penting Harus dilakuin Kalaupun kamu nggak ngelakuin Kamu nggak akan Dihukum Kalaupun kamu nggak ngelakuin Kamu nggak akan Dapat resiko Kalaupun kamu nggak ngelakuin Nggak akan ada Esek yang signifikan Di hidup kamu Contohnya apa Nonton film Jalan-jalan ke mall Hangout Atau Apa ya Yang kayak gitulah Pokoknya hal-hal yang Kira-kira bisa Di eliminate Itu kan Kalaupun kamu nggak nonton film Apakah kamu bakalan dihukum Atau kamu bakalan dikasih Nilai jelek Nggak kan Atau kamu Kalau kamu nggak hangout Kamu bakalan dikasih punishment Kamu bakalan dikasih hukuman Nggak kan Makanya ini hal yang bisa kamu eliminate Udah Yang nggak penting Sinkirin aja Jadi kamu bisa fokus Untuk kerjain hal-hal yang Urgent and important tadi Hal-hal yang jadi prioritas utama kamu Kayak gitu Nah kadang-kadang Skala prioritas ini Yang sering dilupain Jadi orang-orang itu Malah justru Kebalik Yang not urgent and not important Itu diduluin Karena mikirnya Ah Refreshing dulu lah Nanti kan sebelum Ngerjain tugas ini Padahal Ingat Apa ya Bisa aja Segala sesuatu itu terjadi Bisa aja Waktu kamu Nonton movie Misalkan ada sesuatu Yang Nggak kamu ingin Misalkan Tolat lah nontonnya Atau apalah Dan itu Ngehambat kan Ketika kamu bakalan Ngerjain yang Si tugas tadi Yang jadi skala prioritas Prioritas kamu Nomor satu Nah itu harus dihindari Hal-hal yang kayak gitu Jadi bener-bener Urutin Schedule kamu Kesibukan kamu itu Dengan skala prioritas kamu Yang harus dilakuin sekarang Apa Yang harus dilakuin nanti Apa Yang bisa dilakuin Minggu depan Apa Dan yang harus dilakuin Apa Kayak gitu Itu salah satu tips Yang bisa berguna Buat nge-manage Waktu kamu Dan selanjutnya Tips yang keempat Itu adalah Buat deadline Ingat Buat deadline Karena Apa ya Dengan deadline Kalau aku sih ya Aku merasa dengan deadline Itu aku kayak punya hutang Yang harus aku beresin Sekarang juga Misalkan Deadline itu kan Ada yang emang ditentuin Ada juga yang kita harus nentuin Misalkan Deadline tugas Mata pelajaran A nih Misalkan tugas fisika Tugas fisika itu Sebenernya dikasih Deadline-nya itu nanti Minggu depan Tapi Kamu harus bikin deadline Buat diri kamu sendiri Supaya kamu gak Leha-leha Supaya kamu gak Sibuk Di hari H Atau bahkan sibuk Di malam Sebelum hari H Dikumpulin itu Jadi kamu bisa Bikin deadline sebelumnya Misalkan Kalau Deadline tugas fisika Dari guru itu Minggu depan Deadline buat kamu Besok Berarti kamu harus kerjaan Sekarang juga Kayak gitu Atau misalkan Tiga hari lagi Deadline-nya tiga hari lagi Nah Jadi Ketika kamu udah beres Nanti Dan besoknya dikumpulin Kamu bisa periksa lagi Kamu bisa Pokoknya kamu bisa Lebih fokus deh Melakuin aktivitas Yang bener-bener penting Jadi Terutama ketika kamu gabut Ketika kamu gak ada kerjaan Misalkan Ah tugas masih pada lama Dikumpulinnya Masih pada minggu depan Itu kadang-kadang Suka ada pikiran Kayak gitu kan Terus Benih itu tuh Gak boleh Karena Cenderung Waktu yang Tersisa itu Waktu yang panjang itu Kamu gunain Buat sesuatu yang Sebenarnya gak penting Nah Coba deh Kayak diatur Tugas yang harusnya Minggu depan Kamu mundurin aja deh Kamu kerjain sekarang juga Kalau emang kamu lagi gabut Gak ada kerjaan lain Kamu mundurin Jadi nanti Sisa waktunya itu Bisa kamu pakai main-main Gitu Nah Itu adalah deadline Jadi bikin deadline Buat apa ya Di nanti-nanti itu Menerap gitu Ke diri kamu Jadi jangan sampai Kalau kamu dapet tugas Kamu harus do it now Do it now Kalau kamu Lagi gabut nih ya Daripada tugasnya dipakai Buat ngerjain nanti Ya mendingan Ngerjain tugas dulu Baru Ngerjain tugas Hal-hal yang Sekiranya Not urgent And not important Gitu Kayak gitu Jadi Say no talk to Procrastinator Jadi Menunda-nunda itu Jadi kebiasaan kamu Karena ketika itu Sudah jadi kebiasaan kamu Yaudah itu Kaba-baba terus Sampai Kamu dewasa Sampai kamu masuk kuliah Sampai kamu Nanti Kerja Dan lain-lain Dan itu Sesuatu yang buruk Buat dilakuin Oke Mungkin segitu Lajang bisa aku jelasin Untuk video tentang Time Management ini Semoga bisa berguna Semoga bisa bermanfaat Buat kamu Sampai jumpa di video-video Aku berikutnya See you next time And Goodbye